Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Erling Haaland yang ogah ke Real Madrid karena satu tim sama Kylian Mbappe. Dan juga ada Newcastle United yang kabarnya membidik Anthony Martial dari Manchester United. Simak selengkapnya di catak gol harian berikutnya. Kita masuk ke berita pertama, ada MU yang dipastikan gagal untuk mendatangkan Federico Chiesa. Sementara Real Madrid juga berpotensi gagal mendapatkan Haaland yang ogah satu tim sama Kylian Mbappe. Manchester United dipastikan gigit jari dalam perburuan Federico Chiesa. Alasannya Juventus enggan melepas winger adalan mereka tersebut. Kabar ini disampaikan langsung oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio, Bianconeri ogah melepas Chiesa pada musim depan. Menurut laporan, winger asal Italia ini bakal menjadi pemain kunci Juventus di masa depan. Chiesa sendiri dipinjam dari Fiorentina dan akan dipermanenkan Juventus pada akhir masa pinjaman. Bomber Borussia Dortmund Erling Haaland dikabarkan berpeluang untuk menolak pinangan Real Madrid. Kabarnya Haaland malas bergabung gara-gara adanya Kylian Mbappe. Menurut laporan dari Marka, Haaland punya alasan tertentu mengenai hal tersebut. Haaland menolak satu tim dengan Mbappe karena ingin menjadi pemain paling penting di squad Los Blancos. El Real sendiri sudah memprioritaskan untuk merekrut Mbappe di musim depan. Sementara itu selain Real Madrid, Haaland juga berkesempatan pindah ke Manchester United. Karim Benzema mengakui kalau dia sudah bercita-cita sejak lama untuk memenangkan Ballon d'Or. Benzema sudah memimpikannya sejak ia masih kecil. Benzema sendiri berkesempatan untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Pasalnya mantan striker Olimpik Lyon ini terdaftar sebagai nominasi peraih Ballon d'Or. Selama liga musim terakhir, Benzema tampil gacor dengan mencetak lebih dari 25 gol pada setiap musimnya. Lalu di awal musim ini, Benzema kembali gacor dengan mencetak 9 gol dari 8 pertandingan. Media Friends Football sudah merilis 30 kandidat peraih Ballon d'Or. Dalam edisi kali ini, Jorginho, Lionel Messi, dan Robert Lewandowski menjadi favorit untuk bisa memenangkannya. Akan tetapi legenda Barcelona, Rivaldo tidak menjagokan ketiga nama tersebut. Rivaldo justru memavoritkan winger Liverpool yakni Mohamed Salah. Bersumber dari Mirror, Rivaldo mengatakan kalau penyerang asal Mesir ini punya statistik yang mengesankan. Apalagi baru-baru ini Salah mencetak gol sensasional kontra Manchester City. 19 klub Premier League meminta rapat darurat terkait akuisisi Neocastel United. Nah, ngomong-ngomong soal darurat, ada dua klub divisi tiga Indonesia yang terlibat kerusuhan dan baku hantam. Media asal Inggris The Guardian memberikan informasi terkait para klub Premier League. Kabarnya, 19 klub Premier League meminta adanya pertemuan darurat di pekan depan. Pertemuan tersebut diadakan setelah Pangeran Mohamed bin Salman resmi mengakuisisi Neocastel United. Mereka khawatir kedatangan sang pangeran dapat merusak citra Premier League. Seperti diketahui, Raja Salman sendiri punya dana yang gak terbatas. Mereka berencana untuk membangun tim dengan mendatangkan sejumlah pemain bintang. Pertandingan Liga 3 Zona Kalbar antara Persiwah Maupawah melawan Delta Katulistiwa diwarnai dengan keributan dan aksi baku hantam. Saat memasuki menit 60-an, sebuah insiden keributan mewarnai jalannya laga. Saat itu, beberapa pemain terlihat saling baku hantam di atas lapangan. Akibatnya, laga terpaksa dihentikan sementara dan saat itu Delta Katulistiwa unggul tipis 1-0. Tetapi sayang, Persiwah berhasil menyamakan kedudukan dan laga berakhir dengan skor 1-1. Newcastle United sering dikabarkan bakal mendatangkan pemain top. Terbaru, The McPhee sedang mengincar penyerang Manchester United yakni Anthony Martial. Menurut laporan dari Stratin News, klub yang bermarkas di Stadion James Park ini sudah lama mengincar Martial. Media mengklaim kalau Martial adalah striker yang punya potensi luar biasa. Laporan itu juga penyebut kalau The McPhee sudah menjalin komunikasi dengan manajemen Setan Merah. Setan Merah sendiri membanderol Martial seharga 54 juta pond sterling. Jadi guys, kita masuk ke sesi bacain komen kamu lagi. Ini dari Jovan. Makan gorengan ditambah nonton cetak gol harian seru nih. Wah ini Kak Jovan makan gorengan sambil nonton cetak gol. Nah kalau kalian nonton cetak gol harian sambil ngapain guys? Komen di bawah ya. Nah buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga bisa langsung komen. Sampai jumpa.